Hai semua, kali ini aku mau bikin minuman Ini minumannya enak banget Aku bikin es jeli lumut rasa taro Rasanya enak banget Bikinnya super gampang Cocok nanti untuk buka puasa juga ya Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya Ikutin terus videonya Sampai selesai Untuk bahannya aku pake 2 saset nutrijel plant Ini yang kemasan 15 gram Tambahkan 6 sdm gula pasir Dan 1200 ml air Lalu aku tambahkan pasta taro Ini kalian boleh pake perasa apapun ya Yang kalian suka Boleh stroberi, melon, dan lain-lain Lalu aduk hingga tercampur Nah karena menurutku ini kurang taro Kurang ungu Jadi aku tambahin lagi pasta taronya Biar nanti warnanya kontras dengan susunya ya Nah ini kita nyalakan apinya Kita masak menggunakan api sedang Sampai jelinya ini mendidih ya Nah ini udah mulai mendidih seperti ini Ini udah cukup Aku matikan aja apinya Disini aku udah siapkan es batu Jadi aku sebelumnya tadi udah bikin es batu Dari air 1 liter ya Langsung aja aku masukin Jelly yang tadi Masih dalam keadaan panas Masukkan langsung ke dalam es batunya Dan langsung aku aduk-aduk Menggunakan whisker Nah ini kita aduk cepat aja ya Sambil sedikit ditekan-tekan Biar jelinya ini hancur Karena jelinya ini cepat nge-set ya Nah terus aja diaduk-aduk Sambil ditekan-tekan Nah ini masih pada besar-besar jelinya Jadi terus aja kita aduk-aduk ya Nah ini ngaduknya agak ditekan-tekan ya Biar jelinya hancur Nah seperti ini Ini udah cukup ya Jelinya udah hancur Udah kecil-kecil kayak gini Sekarang aku tambahkan Satu kaleng susu evaporasi Aku pakai merek FNN Masukkan semua Kalau kalian mau ganti Dengan susu UHT juga boleh aja ya Cuman kalau pakai susu evaporasi Nanti rasanya beda ya Jadi lebih creamy Lebih gurih Lalu aku masukkan Satu kaleng kental manis Aku pakai merek carnation Masukkan semuanya Nah ini tidak perlu lagi Tambahan gula pasir Atau air ya Karena tadi kan airnya Udah dari es batu Nah ini kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Nah ini rasanya enak banget Manisnya juga udah pas Nggak berlebihan ya Nah ini akan langsung Aku masukkan ke dalam botol ya Nah ini aku masukkan Kedalam botol Ukuran 350 ml Ini sekitar Dapatnya 7 botolan ya Nah ini bisa banget Kalian jadikan Untuk ide usaha juga Ide jualan Nah tinggal ditutup rapat Dan simpan di kulkas ya Ini dia Minumannya udah jadi Bikinnya gampang banget Aku yakin keluarga Pasti suka Jangan lupa Dimasukin dulu ke kulkas Minumnya dingin-dingin Pasti enak banget ya Semoga kalian suka sama videonya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe juga Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!